Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube mehinas and family Di video kali ini saya berbagi cara membuat puding warna-warni Yang rasanya super creamy, manisnya pas, legit dan tampilannya sangat menarik Resep ini bisa untuk ide jualan ya teman-teman Untuk acara sejen keluarga, untuk snack ulang tahun dan acara-acara lainnya Seperti apa cara membuatnya? Yuk kita buat sama-sama ya Siapkan wadah, masukkan 1 saset agar-agar plain 9 sendok makan gula pasir atau sesuai selera 1 sendok maizena Lalu ini kita aduk-aduk supaya tidak ada bahannya menggumpal saat nanti dituang susu UHT-nya Tambahkan 750 ml susu UHT Aduk kembali hingga merata Pastikan tidak ada bahannya menggumpal Nah sekarang lanjut kita masak dengan api sedang Sambil diaduk terus menurut hingga benar-benar mendidih ya teman-teman Kalau sudah benar-benar mendidih, matikan api kompor Adonan terus kita aduk agar uap panasnya berkurang Ini uap panasnya sudah berkurang Kita bagi adonan menjadi 4 bagian Atau sesuaikan saja dengan keinginan masing-masing Mau berapa warna Aku mau bikin 4 warna saja Untuk satu adonan Ini sekitar 200 ml ya teman-teman Untuk bagian yang pertama Saya mau kasih 2 tetes pewarna biru Lalu kita aduk rata Bagian yang kedua Saya mau kasih 2 tetes pewarna merah Ini merah cabai Tapi nanti hasil jadinya bakal jadi pink ya Bagian ketiga 4 tetes pewarna kuning Dan yang terakhir Aku mau bikin warna ungu Disini aku campur pewarna merah dengan biru Jadilah warna ungu Nah untuk campurannya ini 1 banding 1 ya teman-teman Maksudnya 2 tetes warna ungu 2 tetes juga warna merahnya Atau disesuaikan saja dengan keinginan masing-masing Sebenarnya ada satu bagian lagi Warna putih Yang tidak kukasih pewarna apapun ya teman-teman Sekarang lanjut Ini kita tuang ke cetakan Cetakannya kita taruh dengan tetakan seperti ini Agar bisa kita miringkan ya teman-teman Pertama kita tuang adonan merah Lalu kita tunggu sampai setengah set Jika sudah setengah set Kita ubah arah kemiringannya Untuk takaran sesuai selera saja Aku nuangnya tidak banyak Agar semua warna bisa kelihatan di bagian atas pudingnya nanti Sekarang kita tuang adonan kedua Begitu seterusnya Selang-seling setiap adonan kita masukkan Nah ini untuk sisa adonan yang warna putih Yang belum dikasih pewarna apapun Ini kan sudah mengental ya teman-teman Tapi tidak usah khawatir ini masih bisa kita cairkan lagi Dengan cara kita panaskan kembali dengan api sedang Nah seperti ini dia sudah kelihatan mencair ya teman-teman Dan yang terakhir kita masukkan adonan putihnya Nah ini cetakannya sudah tidak dimiringkan lagi ya teman-teman Ini kita lakukan sampai selesai Lalu kita tunggu hingga benar-benar set Jika di suhu ruang ini butuh waktu sekitar 1,5 jam agar dia benar-benar set Jika dimasukkan kulkas ini paling hanya setengah jam Nah ini sudah set teman-teman Sekarang kita keluarkan dari cetakan Cara agar pudingnya gampang keluar Selipin tusuk gigi di bagian tepinya seperti ini Agar ada rongga udaranya dan pudingnya gampang keluar Nah seperti ini teman-teman Ini aman kok teman-teman Tidak akan merosak pudingnya Tuh cantik banget gak sih teman-teman Nah ini puding di bagian atasnya itu kelihatan semua warnanya ya teman-teman Kemudian di bagian bawahnya juga kelihatan ini warna-warni Karena tadi dimasukkan selang-seling adonannya ya Nah ini dia puding cantiknya sudah selesai Simple dan gampang banget kan teman-teman Selamat mencoba ya Jangan lupa juga dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe Like, comment Tekan loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari kami Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton